Intro Di antara hadith yang kita baca Dari Aisyah Ummil Mu'minin Radhiallahu anha Kalat Beliau berkata Awaluma budi abihi Rasulullah s.a.w minal wahyi ar-ru'yas-salihah Ar-ru'yas-salihah finnaum Wahyu itu Selalu datang kepada para nabi Dan para rasul Itu adalah pelajaran Yang diberikan oleh Allah Kepada mereka Untuk diajarkan kepada Umatnya atau manusia secara umum Yang ditugaskan oleh Allah s.w.t Menyampaikan wahyu kepada para nabi atau rasul Sebagaimana kita ketahui Malaikat Jibril Dan Malaikat Jibril Tidak datang Kembali setelah meninggalnya Rasul s.a.w. Lah wahyu yang turun kepada para nabi dan rasul Itu Semuanya Serupa dan mirip Datangnya Turunnya Karena itu Di dalam hadith ini Menjelaskan Tentang bagaimana Wahyu itu Diceritakan kepada Waraka bin Naufel Sepupu Sayyidatunah Khadijah Waraka bin Naufel ini Dia Masuk Nasara Di zaman Jahiliyah Atau di zaman Atau di masa fitrah Apa Waktu Kosong Dari kenabian Yang cukup panjang Waktu kosong Dari kenabian Cukup panjang Itu dinamakan Zaman fitrah Jadi Mereka yang meninggal Di zaman itu Di saat itu Tidak bisa dihukumi Antara Kafir Atau Mumin Terlalu panjangnya Putus Kenabian Lahwaraka ini Di zaman itu Nasuh Nasara Lah Nasara itu Mengikuti Nabi yang sebelumnya Anggap di zaman itu Yang paling benar Adalah Nasara Sebelum perubahan Yang kita anggap Nasara Atau Yahud Mereka dulu Sebelum perubahan Mengimani Nabinya Nabi Musa Dan Nabi Isa Tapi Perjalanan Perubahan Mereka Mengatasnamakan Nasara Dan Yahud Tapi sudah Tidak Sesuai Seperti Islam KTP Walaupun Sekarang Mereka Memberanikan Diri Mengeluar Bukan Mengatasnamakan Islam Kepada dirinya Dengan Apa namanya itu Yang Ribut Dimasukkan Di kolom KTP Agamanya itu Kejawen Dan yang lain Sebagainya Dulu mereka Menatasnamakan dirinya Islam Tapi ketika Memiliki Kekuatan Di dalam Apa Pemerintahan Mereka mulai Berani Menghapus Agama Mereka Dari Islam Ke Kejawen Dan Misalnya La Waraka Ini Tanasar La Beliau Mencatat Kitab Injil Dengan Ibrani Bahasa Ibrani Ada Mengatakan Tidak Mencatat Kitab Injil Dengan Bahasa Arab Ada Mengatakan Dengan Ibrani Karena Serupa Dengan Bahasa Arab Ada Mengatakan Yang Yang Dicatat Kepada Kepada Waraka Wahai putranya Paman Wahai Sepupu Wahai Misanan Dengarkan Dari Putra Saudaramu Maka Waraka Berkata Kepada Nabi Muhammad Wahai putra Saudaraku Apa yang Kamu Lihat Fa Akhbarahu Rasulullah S.A.W. Khabar Mara Lalu Nabi Menceritakan Kepada Waraka Apa yang Dilihat Apa yang Dilihat Katanya Waraka Hada Namus Alladhi Nazal Allah Ala Musa Ini Adalah Namus Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Musa Lah disini Menjelaskan Di dalam Perkataan Waraka Ini Menjelaskan Bahwa Adanya Kemiripan Kesamaan Wahyu Yang diturunkan Oleh Allah Kepada Nabi Nabi Sebelum Nabi Muhammad Dan juga Wahyu Yang diturunkan Allah Kepada Nabi Muhammad Perbedaannya Mungkin Pelajarannya Perintahnya Perbedaannya Perintahnya Tapi Turunnya Itu Sama Tidak Berbeda Dengan Apa yang Disampaikan Oleh Allah Kepada Para Nabi Seperti Yang disampaikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Waraka Ini Dahulunya Dia Penyembah Berhala Penyembah Berhala Meninggalkan Penyembahan Berhalanya Ke Nasara Namus Namus Itu Yang dimaksud Adalah Jibril Hadhan Namus Katanya Waraka Itu adalah Namus Namus Itu apa Namus Yang dimaksud Adalah Jibril Arti Arti Aslinya Namus Itu Sahibu Siril Khair Yang Memantau Rahasia Kebaikan Yang Mendapatkan Perintah Untuk Menyampaikan Rahasia Tentang Kebaikan Kepada Seseorang Beda Dengan Jasus Kalau Jasus Itu Pengintai Untuk Keburukan Mencari Keburukan Diotus Untuk Nyari Keburukan Kesalahan Itu Jasus Tapi Namus Diperintahkan Untuk Mencari Atau Memberikan Kebaikan Itu Namus Makanya Dikatakan Hadhan Namus Allati Nazal Alladhi Nazal Allahu Ala Musa Yang Diturunkan Ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Musa Lah Wahyu Itu Bermacam Macem Wahyu Bermacam Macem Tidak Sama Maksudnya Bermacam Macem Itu Penyampaian Penyampaian Tidak Sama Ada Kalanya Wahyu Itu Lewat Mimpi Ini Diantara Wahyu Diantara Wahyu Wahyu Itu Menjadi Diantara Tanda Kenabian Diantara Tanda Kenabian Adalah Diturunkannya Wahyu Lah Wahyu Sendiri Cara Turunnya Itu Berbeda 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 Disebutkan Disini Diantaranya Apa Awal Awal Mabudi Abihi Rasulullah S.A.W. Minal Wahyi Ar-ru'yas Salihah Finnaum Pertama Wahyu Yang Diturunkan Atau Diantara Wahyu Pertama Diantara Wahyu Yang Diturunkan Kepada Rasul S.A.W. Itu Ar-ru'yas Salihah Mimpi As-salihah Yang Baik Yang Benar Karena Ada Riwayat Ar-ru'yas S.A.W. Ada Riwayat Ar-ru'yas Salihah Yang Dimaksud As-salihah As-sadikah Rukyah Yang Benar Finnaum Dalam Tidur Kalau Rukyah Itu Beda Dengan Hulum Kalau Hulum Itu Ihtilam Kalau Rukyah Itu Biasanya Minallah Kalau Hulum Minash Minash Syaitan Karena Itu Ada Hadis Rasul S.A.W. Ar-ru'ya Minallah Wal Hulum Minash Minash Syaitan Aw Kama Kalau Rukyah Kata-kata Rukyah Itu Minallah Dari Allah Wal Hulum Minash Syaitan Ada pun Hulum Minash Syaitan Kalau Di Bahasa Indonesia Sama Mimpi Tapi Kalau Bahasa Arab Beda Kalau Memakai Kata Rukyah Itu Berarti Dari Allah Kalau Hulum Berarti Dari Syaitan Kalau Bahasa Indonesia Mimpi Mau Mimpinya Itu Terjadi Benar Atau Tidak Terjadi Mimpi Tapi Disini Memakai Kata Rukyah Karena Apa Minallah Karena Itu Disifatkan Dengan As-salihah Nah Mimpi Itu Apa Mimpi Itu Allah Memberikan Di hati Orang Yang Tidur Sesuatu Jadi Allah Menampakkan Sesuatu Di hati Orang Yang Tidur Seperti Allah Meletakkan Atau Menenamkan Di hatinya Orang Yang Terjaga Orang Yang Tidur Akhirnya Muncul Ini Muncul Itu Orang Terjaga Pun Seperti Itu Jadi Pemberian Dari Allah Pemberian Dari Allah Maka Rukyah Itu Apa Hati Yang Ditanamkan Oleh Allah Sesuatu Yang Ditanamkan Oleh Allah Dalam Hati Itu Mungkin Terjadi Di Dalam Tidur Sebagaimana Terjadi Dalam Terjaga Di Sesuatu Yang Terjadi Di Saat Terjaga Yang Ditanamkan Oleh Allah Bisa Terjadi Begitu Pula Yang Ditanamkan Oleh Allah Di Hati Orang Yang Tidur Bisa Terjadi Dalam Kehidupannya Sehingga Digambarkan Seperti Mendung Menjadi Tanda Untuk Hujan Begitu Juga Mimpi Bisa Menjadi Tanda Kebenaran Yang Terjadi Karena Itu Disifatkan Disitu As-Saliha Jadi Mimpi Yang Benar Jadi Apa Pemberian Dari Allah Wahyu Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Lewat Mimpi Lah Tapi Mimpinya Ini Gak Panjang Gak Lama Gak Panjang Gak Lama Karena Mimpinya Disebutkan Disitu Nabi Tidak Melihat Mimpi Tadi Itu Kecuali Datang Seperti Datangnya Terang Di waktu Subuh Dia Datang Kemudian Hilang Pergi Cepat Cepat Lah Mimpi Ini Terjadi Selama Setahun Selama Setahun Mimpi Terjadi Selama Setahun Mimpi Nabi Tapi Belum Terwujud Apa yang Dilihat Hanya Menjadi Tanda Tanda Karena Setelah Mimpi Disitu Allah Mencintakan Kepada Nabi Muhammad Al-Khala Menyendiri Dicintakan Kemudian Dicintakan Oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Al-Khala Menyendiri Menjauh Dari Kehidupan Manusia Khala Khalwa Menyendiri Lah Menyendiri Itu Fungsinya Untuk Apa Memfokuskan Dan Mengkonsentrasikan Pikiran Dan hati Seperti Orang Yang Smedi Orang Yang Smedi Itu Gak Mungkin Di Tempat Yang Rame Ia Pasti Mencari Tempat Yang Sepi Untuk Smedi Gunanya Mengkonsentrasikan Pikiran Dan Hatinya Lah Nabi Dicintakan Khalwa Untuk Mengkonsentrasikan Pikiran Dan Hatinya Agar Nanti Sampai Atau Datang Wahyu Kepadanya Itu Mudah Ringan Tenang Tidak Mengejutkan Dan Tidak Menyedihkan Kalau Moro-moro Datang Itu Ngakit No Tahu-tahu Datang Ngejutkan Lah Orang Yang Terkejut Itu Bahaya Antara Dia Lari Tidak Menerimanya Karena Kaget Atau Bisa Kalau Dia Membawa Sesuatu Itu Akan Membuangnya Lah Ini Tahap Disampaikan Lewat Mimpi Dulu Berarti Sudah Berita-berita Kabar-kabar Yang Sampai Kepada Nabi Kalau Ngelihat Film Itu Biasanya Yang Mau Di Incer Itu Dikasih Tanda-tanda Dan Mereka Mau Lewas Pada Ini Dibunuh Ini Dulu Dibunuh Ini Dulu Yang Akan Tujuannya Membunuh Dia Dia Mulai Memahami Dengan Kode-kode Ini Dibunuh Ini Dibunuh Ini Yang Dia Ketakutan Akhirnya Dia Sudah Pasang Kuda-kuda Siap-siap Kenapa Dia Tahu Allah Memberikan Kode-kode Kepada Nabi Tentang Kenabian Dan Kerasulat Lewat Mimpi Setelah Itu Mulai Dicintakan Oleh Allah Kepadanya Untuk Khulwah Menyendiri Menyendiri Nah Khulwahnya Nabi Berada Di Gua Hiro Di Gua Hiro Nah Kenapa Di Gua Hiro Nabi Beribadah Di situ Beribadah Beberapa Malam Atau Beberapa Hari Kemudian Pulang Memambil Bekal Kembali Lagi Seperti Itu Habis Pulang Kembali Bawa Bekal Kenapa Di Gua Hiro Tidak Di yang Lainnya Ada Gua Sor Ada Gua Hiro Dan Tempat Lain Di Gua Hiro Itu Untuk Mendapatkan Tiga Faedah Yang Pertama Khulwah Yang Kedua Beribadah Di Dalamnya Dan Dapat Melihat Kaabah Jadi Ketika Di Gua Hiro Karena Bisa Ibadah Di situ Kemudian Khulwah Dan Juga Melihat Kepada Kaabah Karena Memang Di Gua Hiro Kelihatan Kaabah Insyaallah Sampai Sekarang Kalau Tidak Ketutup Dengan Bangunan Insyaallah Sampai Sekarang Kelihatan Jadi Kalau Kita Berdiri Di Gua Hiro Itu Bagian Kelihatan Kaabah Walaupun Memang Terlihat Kecil Jauh Lumayan Dan Kita Di atas Gunung Wallah Alam Sekarang Kalau Tahun 2003 Kelihatan Tidak Tau Sekarang Lah Dan Melihat Kaabah Itu Sendiri Juga Ibadah Makanya Dalam Sholat Ada Perbedaan Antara Ulama Ketika Kita Di Kaabah Itu Kita Sholatnya Menghadap Tempat Sujud Atau Kaabah Kalau Disini Jelas Kalau Kita Sholatnya Disini Itu Disunahkan Untuk Melihat Tempat Sujud Kenapa Untuk Memfokuskan Diri Tidak Mengkacaukan Pikiran Kalau Kita Melihat Depan Apalagi Di Soft Belakang Kelihatan Ngarpe Kalau Depan Sendiri Misalnya Kelihatan Tembok Tembok Model Model Mikirkan Modelnya Kan Gitu Disunahkan Lihat tempat Sujud Supaya Konsentrasi Sudah Tidak Melihat Tempat Lain Makanya Tempat Sujud Sholat Tempat Sujud Pun Kalau Bisa Yang Tidak Model Model Yang Hampir Polos Sehingga Melihatnya Fokus Tidak Macem-macem Nisor Tapi Misalnya Model Itu Mikir Hampir Polos Kalau Di Kaabah Ada perbedaan Ada mengatakan Tetap Sunnah Melihat tempat Sujud Ada mengatakan Tidak Melihat Kaabah Kenapa Melihat Kaabah Itu juga Ibadah Nah Nabi Disitu Beberapa Malam Kembali Ngambil Bekal Kembali Lagi Sampai Datang Malek Jibril Menyampaikan Wahyu Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Artinya Disitu Sudah Dikatakan Kuat Mampu Mampu Untuk Mendapatkan Secara Langsung Setelah Berjalan Dengan Mimpi Kemudian Holwa Langsung Ini Mampu Ya Orang Kalau Langsung Angkat Yang Berat Yang Gak Bisa Butuh Apa Bertahap Bertahap Istri Gak Tahu Kalau Anaknya Mati Misalnya Langsung Dikabari Anakmu Mati Geplak Tapi Kalau Dikiring Ngini Ngunu Ngini Ngunu Akhirnya Tahu Ya apalagi Sudah Didahului Dengan Yang Yang Lainnya Lah Datang Malaika Jibril Saat Itu Pada Bulan Ramadan Nah Pada Bulan Ramadan Nabi Usianya Empat Pertuluh Tahun Empat Pertuluh Tahun Datang Jibril Mengatakan Kepada Nabi Ikra Bacalah Dijawab Sama Nabi Ma'an Nabi Ma'an Nabi Khori Ini Antara Dua Antara Ma'an Nabi Khori Aku Tidak Bisa Baca Ada Ma'an Nabi Khori Apa Yang Aku Baca Tapi Ada Perbedaan Dalam Ulama Nahu Ada Perbedaan Di Dalam Ulama Nahu Ma'an Nabi Tidak Mungkin Ma'istif Hamia Katanya Ulama Nahu Kenapa? Karena Masuk Bak Di Dalam Ma'ana Bikhori Ketika Ada Bak Bikhori Di Dalam Kore Bi Itu Berarti Bukan Ma'istif Hamia Tapi Menurut Pendapat Ulama Nahu Al-Akhfash Mengatakan Ketika Tetap Itu Ma'istif Hamia Walaupun Di Dalam Jawabannya Ada Bak Nya Makanya Ada Perbedaan Ada Mengatakan Ma'ana Bikhori Aku Tidak Bisa Membaca Ada Mengatakan Apa Yang Aku Baca Karena Juga Ada Riwayat Hadithnya Ada Riwayat Hadith Yang Mengatakan Kaifah Akra'u Bagaimana Aku Membaca Ada Lagi Riwayat Yang Mengatakan Mada Akra'u Apa Yang Aku Baca Jadi Bisa Bisa Diartikan Apa Yang Aku Baca Atau Bagaimana Aku Membaca Aku Tidak Bisa Membaca Diulang Ulangi Ikra' Ma'ana Bikhori Lah Ini Malaikat Apa Nabi Ketika Dikatakan Ikra' Dijawab Ma'ana Bikhori Fagatani 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 Hatta Balagamin Niljahat Selimutan Orang Selimutan Itu Kadang Karena Takut Kadang Karena Takut Orang Takut Malam Misalnya Yang Biasa Takut Setan Atau Misalnya Selimutan Dipikir Setan Diselimuti Terus Kan Gitu Pikirannya Dia Kan Gitu Padahal Katanya Selimutan Tidak Selimutan Tetap Werdul Setan Tapi Kebanyakan Orang Kalau Ketakutan Mesti Tutup Takut Ada Ada maling Misalnya Tutupan Selimutan Bisa Karena Takut Bisa Juga Karena Untuk Lebih Memfokuskan Apa yang Akan Dia Terima Jadi Menutupi Untuk Meniadakan Apapun Yang Dia Lihat Agar Yang Dia Terima Ini Lebih Sempurna Karena Itu Ditutup Fagat Tanitha Lisa Sampai Yang Ketiga Itu Ditutup Kenapa Hikmah Hikmah Fighati An Yafru Ghal Buh An In Nador Ila Amri Dunia Jadi Supaya Mengkosongkan Pikiran Hatinya Dari Mandang Dunia Dan Menghadap Secara Keseluruhan Pikiran Hatinya Dan Jiwanya Untuk Mendengarkan Apa yang Akan Disampaikan Kepadanya Jadi Menghilangkan Segala Sesuatu Pikiran Dunia Atau Kehidupannya Untuk Benar-benar Mendengarkan Seperti itu Kalau kita Membaca Al-Quran Dan lain sebagainya Hilangkan Semuanya Fokuskan Secara Penuh Untuk Mendapatkan Atau Mendengarkan Apa yang Kita Dengar Nah Disitu Baru Malaikat Jibril Mengatakan Ikra' Bismi Rabbikal Lazi Khalag Khalagal Insana Min Alak Ikra' Warab Bukal Akram Setelah disampaikan ini Lari Nabi Pulang Nabi turun dari gua Herok pulang Bukan lari Turun dari gua Herok pulang Saat itu Pulangnya Nabi Dengan Menyelimuti dirinya Dengan apa Selimut yang dibawa Dengan Gemeter Atau berkeringat Yerjubufuaduh Gemeter Nabi Lalu Sampai Ke rumah Istrinya Yaitu Sedilal Khadijah Dan Nabi Berkata Zammiluni Zammiluni Selimutilaku Selimutilaku Berantakan Untuk selimuti Diselimuti Nabi Sehingga Tenang Hilang Rasa Cemas Dan takut Dan Nabi Mengatakan Kepada Sedang Khadijah Lakat Khashitu Ala Nafsi Aku Benar-benar Kuatir Atas Diriku Takut Pada Diriku Laki Takutan Ini Takut Ada yang mengatakan Takut Mati Mati Atas ketakutan Jadi Khawatir Mati Atas ketakutan Ada yang mengatakan Enggak Khawatir Tidak Mampu Memikul Wahyu Yang Disampaikan Kepadanya Untuk Disampaikan Kepada Umat Manusia Jadi Bukan berarti Nabi ragu Kalau itu Datang Dari Allah Tidak Ada keraguan Atas hal itu Tapi Nabi Khawatir Tidak Mampu Menjalankan Karena itu Bukan tugas Ringan Tugas Yang sangat Berat Kalau Orang Itu Menganggap Kewajiban Itu Tugas Yang harus Dia Jalankan Dia Tidak Akan Mungkin Mengentengkan Meremehkan Tapi Kalau Tidak Menganggapnya Kewajiban Ngenteng No Anak Kalau Berbakti Kepada Orang tua Itu Tidak Dianggapnya Kewajiban Pasti Dia Meremehkan Pasti Dia Merendahkan Gampang No Istri Kalau Melayani Suami Itu Dianggapnya Bukan Kewajiban Hanya Pelampiasan Naksu Maka Dia Akan Merendahkan Meremehkan Dianggap Hanya Mau Menangnya Sendiri Padahal Itu Kewajiban Dia Dari Allah Kan Gitu Tapi Kalau Dianggap Bukan Kewajiban Dia Akan Meremehkan Akan Meremehkan Karena Itu Kalau Kewajiban Itu Dia Agungkan Dia Muliakan Dia Tidak Akan Meremehkan Rasulullah Tahu Itu Kewajiban Yang Harus Dijalankan Dari Allah Untuknya Kepada Umatnya Makanya Nabi Kawatir Tidak Mampu Karena Itu Berat Tidak Diremehkan Karena Tidak Meremehkan Sehingga Kita Tahu Bagaimana Nabi Dalam Kehidupannya Konsentrasi Fokus Penuh Dalam Menyampaikan Apa Yang Harus Disampaikan Karena Itu Yang Ada Di Dalam Benak Nabi Selalu Umatnya 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 Dan Umatnya Karena Memikul Beban Kalau Gaya Enteng Aja Itu Dari Dipele Dia Tidak Menganggap Itu Beban Enak Setu Dibanding Ke Negara Ini Untuk Masalah Ini Shopping Ulang Beli jam Harganya Puluhan Juta Beli Motor Harganya Ratusan Juta Pakai Apa Duit Negara Ayo Dia Kene Mari Menikmati Kesana Kemari Dengan Uangnya Negara Kena Kena Mari Masuk Enak Bisan Kenapa Tidak Menganggap Beban Yang Dipikulkan Kepada Dirinya Beban Itu Untuk Negara Beban Mestinya Dia Menjaga Negara Beban Bukan Hal Yang Enteng Tapi Karena Tidak Menganggapnya Beban Ngantai Dianggap Gampang Gampang Nabi Bukan Seperti Itu Kita Pun Harus Belajar Dari Nabi Kewajiban Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Yang Harus Kita Jalankan Jangan Diremehkan Itu Beban Yang Harus Kamu Jalankan Nabi Seperti itu Ya Karena itu Nabi Mengatakan Lakat Khashitu Ala Nafsi Lakat Khashitu Ala Nafsi Katanya Sadia Khadijah Menenangkan Nabi Tidak Tidak Mungkin Allah Membuat Kamu Sedih Selama Lamanya Kenapa Katanya Sadia Khadijah Tidak Mungkin Allah Menyedihkan Kamu Selama Lamanya Membuat Membuat Kamu Sedih Membuat Kamu Nangis Tidak Mungkin Katanya Sadia Khadijah Kenapa Karena Kamu Ini Orangnya Yang Menyambung Silaturahmi Kamu Yang Memikul Beban Orang-orang Fakir Orang-orang Membutuhkan Watak Sibul Ma'dum Dan yang lain Sebagainya Kebaikan Kebaikan Jadi Hal Seperti Ini Dipuji Seseorang Itu Dipuji Atas Kebaikannya Di saat Seperti Ini Pantes Pantes Kalau Bukan Da'at Seperti Itu Jangan Muatirkan Karena Itu Katanya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Hadis Nata Uhtu Fi Wujuhil Maddahin At-turab Lempar Atau Apa Usapkan Ke wajahnya Tukang Puji Debu Ulap Itu Kalau apa Mujinya Bukan pada Tempatnya Bukan pada Saatnya Tapi Kalau pada Saatnya Perlu Seperti itu Nabi Saat apa Saat Ibarat Orang Terpuruk Kalau Orang Terpuruk Itu Mengkhawatirkan Kalau Bahasa Kita Bukan Untuk Nabi Bisa Depresi Stres Nah Itu Membahayakan Kalau Dia punya Istri Kasian Istrinya Kalau Punya Anak Kasian Anaknya Kalau Dia punya Harta Akan Habis Hancur Hartanya Kan Gitu Ya Kalau Nabi Ngawatirkan Untuk Umatnya Karena Itu Zainal Khadijah Memberikan Harapan Kepada Nabi Gak Mungkin Allah Akan Melakukan Itu Kepada Kamu Kamu Orang Yang Silatul Rahmi Kamu Yang Bisa Membantu Fukara Al-Masakin Menjamu Tamu Kebaikan Kebaikan Itu Kecerdasan Zainal Khadijah Kecerdasan Zainal Khadijah Yang Dilakukan Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Taknis Zainal Khadijah Saat itu Memberikan Ketenangan Kenyamanan Untuk Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Kebaikan Itu Bisa Diandalkan Pada Saatnya Pada Saatnya Sekarang Kita harus Melakukan Kebaikan Kebaikan Pada Saatnya Baru Bisa Kita Andalkan Sebagaimana Nabi Melakukan Kebaikan 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 Saat Seperti itu Diandalkan Oleh Zainal Khadijah Untuk Membantu Men-support Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menghilangkan Dan menenangkan Ketakutan Yang dialami Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah itu Ceritakan Seperti yang disampaikan Oleh Zainal Khadijah Kepada Warokah bin Novel Untuk Menyampaikan Kepada Nabi Warokah bin Novel Ini Beriman Kepada Rasulullah Jadi dia Muslim Dia Mu'min Walaupun Warokah Tidak Sampai Menjalankan Apa yang Dia katakan Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Tanda Keimanan Warokah Dari mana Warokah Mengatakan Ya Laytani Fiha Jada'an Laytani Aku Nuhayan It Yukhrijuka Kaumuk Fagala Wadzai Awam Makhriyahum Gala Naam Lam Yakti Rajulun Qad Bimithli Maji Tabihi Illa Udiya Wain Yudri Yudri Yomuk Ansur Nasran Mu'azzara Thumma Lam Yansab Araka Antu Fiyah Wafatar Al Wahy Ya Katanya Warokah Ya Laytani Fiha Jada'an Coba Aku Kembali Mudah Laytani Aku Nuhayan Yukhriju Kau Makh Coba Aku Masih Hidup Nantinya Ketika Kaum Mengusirmu Jadi Saat itu Warokah Sudah Tua Memakai Laita Karena Apa Laita Ini Lita Mani Sesuatu Yang Tidak Mungkin Terjadi Bahasa Arab Kan Gitu Ada Laita Adalah Allah Yang Artinya Sama Tapi Berbedaannya Kalau Laita Itu Untuk Sesuatu Yang Tidak Mungkin Terjadi Seperti Orang Tua Mengatakan Laitas Shababa Yaudu Yoman Coba Masa Muda Itu Kembali Bisa Balik Tidak Balik Nom Tapi Kalau Allah Sesuatu Yang Bisa Terjadi Disini Memakai Laita Warokah Mengandangkan Laita Laitani Laitani Coba Aku Kembali Muda Coba Aku Masuk Hidup Ketika Kamu Diusir Jadi Intinya Warokah Disitu Berjanji Atau Mengatakan Wain Yudrik Niyaw Muka Jika Aku Mendapatkan Hari Itu Jadi Hari Dimana Kamu Diusir Atau Kamu Ditentang Ansur Kanasron Muazzaro Aku Akan Bantu Kamu Secara Keseluruhan Totalitas Berarti Apa Disitu Warokah Mempercayai Kenabian Dan Kerasulah Nabi Muhammad Sehingga Ulama Mengatakan Bahwa Warokah Itu Muslim Mu'min Karena Mempercayai Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Wallahu Alam Alhamdulillah selamat menikmati 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 selamat menikmati